Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi, pada video kali ini Saya akan mempraktekan bagaimana Cara membuat grafik batang Grafik batang frekuensi Dengan menggunakan UgiGraphic.com Jadi, teman-teman Saya jalankan dulu internetnya ya Kita jalankan dulu internetnya, oke Jadi, kita mencoba untuk membuat grafik Di website UgiGraphic.com Teman-teman bisa mengaksesnya Bisa memanfaatkan fitur-fitur Pembuatan grafik Yang ada di website UgiGraphic.com Jadi, pada video kali ini Saya membahas fitur yang Grafik batang tipe 2 Kita jalankan Nah, kita akan membuat Grafik batang seperti ini Ini dia Jadi, disini Contoh kasusnya adalah Kita akan menggunakan Data Skalanya itu Skala Likert Disini sebagai contoh kasusnya Ada 9 pertanyaan P1 P2 Misalkan dimisalkan dengan Pertanyaan pertama P1 Sampai pertanyaan 9 Itu P9 Ya Ada 9 pertanyaan Masing-masing pertanyaan Itu Ada Ada 5 Pilihan Sangat tidak setuju Misalkan diberi Angka 1 Tidak setuju Diberi angka 2 Ini dia Kemudian Kurang setuju Diberi angka 3 Setuju 4 Dan sangat setuju 5 Nah Dari sini teman-teman Inilah contoh jawabannya Jadi misalkan Respondennya ada 20 orang Ya, ada 20 orang Contoh ini Orang pertama Dia menjawab 4 4 itu setuju Orang pertama Menjawab setuju Di pertanyaan pertama Orang pertama Menjawab tidak setuju Di pertanyaan kedua Dan seterusnya Misalkan Misalkan lagi Orang ke 20 Menjawab Sangat tidak setuju Di pertanyaan 9 Nah Jadi Dari Jawaban ini Teman-teman Selanjutnya Dihitung Seperti ini Nah, seperti ini Nanti akan saya terangkan Bagaimana cara Menghitungnya Contoh begini Di pertanyaan ke 1 Ada Di pertanyaan ke 1 Misalkan Ada 4 orang Yang menjawab Sangat tidak setuju Nah, itu dia Di pertanyaan ke 1 Ada 3 orang Yang menjawab Tidak setuju Di pertanyaan ke 1 Ada 3 orang Yang menjawab Kurang setuju Contoh lain Di pertanyaan ke 8 Tidak ada yang menjawab Tidak ada yang menjawab Tidak setuju Karena dia 0 Di pertanyaan ke 8 Ada 15 orang Yang menjawab Setuju Seperti ini Jadi Nah Dari data inilah Data frekuensi inilah Kita akan membuat Grafik batang frekuensi Oke, kita praktekan dulu ya Nanti akan saya terangkan Bagaimana cara menghitungnya Di Excel Jadi Teman-teman Teman-teman pertama Akses Website www.ugigrafik.com Kemudian teman-teman Menuju pada bagian Grafik batang tipe 2 Ini dia Nah Di sini Ada 3 bagian Tempat kita meng-input Yang pertama adalah Label 1 Label 1 ini Dikhususkan untuk Mengisi yang Bagian seperti ini Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Nah Labelnya seperti ini Nah Jadi di bagian Label 1 itu Untuk mengisi Seperti ini dia ya Label 1 Misalkan nih Pilihannya hanya ada Misalkan 1 Sangat tidak setuju 2 Tidak setuju 3 Kurang setuju 4 Setuju Misalkan hanya Misalkan 1 2 3 Di sini setuju Di sini Sangat setuju Ya berarti teman-teman Tinggal memindahkan yang ini Yang ininya dipindahkan ke Ke bagian Label 1 Nah tapi kan Pilihannya kan seperti ini Ada sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Nah Bagian ini teman-teman Yang saya warnai ini Dikopy Dikopy Kemudian kita pindahkan di label 1 Tekan Ctrl V Nah Sudah selesai Kita meng-input Di bagian label 1 Sekarang kita masuk Di bagian label 2 Di bagian label 2 ini Itu Nama pertanyaannya Di sini saya buat P1 P2 P3 Sampai P9 Teman-teman boleh aja buat Q1 Q2 Q1 Q2 Bebas Mau P Mau Q Terserah Misalkan saya buat Q saja Misalkan Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Ada 9 pertanyaan Kita copy Sekarang kita pindahkan di sini Nah Nah terakhir Di bagian frekuensi Baru kita inputkan Jumlah yang sudah kita hitung tadi Ini dia Ini kita copy Yang warna kuning ini kita copy Kemudian kita pindahkan di sini Tekan Ctrl V Nah Kita sudah berhasil Menginput datanya Sekarang tinggal kita lihat grafiknya Pilih grafik Sekarang Cetak grafik Tep Nah Ini kan gambarnya kecil Teman-teman bisa perbesar Di lebarnya Set Nah Seperti itu Seperti ini ya Teman-teman bisa ngubah warnanya Misalkan mau warna merah Boleh Mau warna hijau Boleh Seperti ini Saya pilih warna campuran Nah teman-teman Inilah dia Teman-teman Misalkan kita mau Mencetak grafiknya Kedalam Word Kita jalankan dulu Wordnya Oke Kita jalankan wordnya Tunggu dulu Nah seperti ini Tunggu saya atur dulu Dalam bentuk Normal Oke Nah kemudian Di sini bisa kita cetak Ini ada Tombol kamera Download plot S PNG Kita tekan Tek Maka terdownload gambarnya nih New plot 8 Coba kita lihat dulu gambarnya ya New plot 8 Kita tunggu dulu Nah ini gambarnya Sekarang Kita coba Masukkan ke dalam word Kita pilih insert Picture Tadi di bagian download dia Kita cek dulu New plot 8 namanya ya Mana ya Kita cari dulu Nah ini dia Kita pilih insert Nah ini grafiknya Sudah berhasil Kita input seperti ini Gitu ya Nah Mudah kan membuatnya Mudah Sekarang nih Saya mau mengajarkan Gimana cara ngitung ini ya Ini mau saya hapus dulu nih Misalkan Saya clear content Ini saya hapus ya Ini saya hapus dulu Jadi Cara kita menghitung Ada di pertanyaan ke satu Ada berapa orang sih Yang menjawab sangat tidak setuju Itu kan kode angkanya satu ya Jadi kita pilih sama dengan Fungsinya namanya di Excel Count if Nah Count if Di sini Kemudian kita block Kita block dulu Nah Perhatikan teman-teman Kadang di setiap komputer itu beda-beda Ada yang koma Ada yang titik koma Di setelah range ini Kalau saya kan koma Range Koma Tapi ada komputer yang habis range Titik koma Nah hati-hati ya Sering terjebak di situ Karena habis range itu koma Maka saya klik koma Nah koma Kemudian baru saya klik satu Kenapa satu Karena kita mau tahu dulu jumlah yang sangat tidak setujunya Tutup kurung Enter Nah disini baru dapat Jadi di pertanyaan ke satu Ada satu Ada empat orang yang menjawab sangat tidak setuju Ini tinggal kita tarik Set Nah seperti itu ya Jadi Untuk pertanyaan ketiga Nggak ada Untuk pertanyaan ketiga Nggak ada orang yang menjawab sangat tidak setuju Kita lihat Nggak ada yang menjawab angka satu di pertanyaan ketiga Kita lanjut untuk yang kedua Sama dengan count if Count if Ini Kita block Kemudian Ini koma Kemudian 2 Enter Nah dapat deh Kita tarik Nah Dan seterusnya ya Sampai kelima Jadi gunakan fungsi count if Contoh lain Contoh data yang lain Misalkan ya Misalkan kita punya data nih Misalkan P1 P2 P3 Hanya ada tiga pertanyaan Jumlah respondennya misalkan Ada 10 ya 8, 9, 10 Oke Kemudian Skalanya misalnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 Misalkan Jadi kita beri keterangan Misalkan Ada 0 sama 1 Misalkan 0 itu misalkan salah Gitu ya 1 itu benar Gitu Misalkan ya Nah ini jawabannya Misalkan pertanyaan kedua benar semua Ini salah semua Misalkan Oke Nah Sekarang Kita mau mencoba Membuat grafik batang Untuk data seperti ini Pertama kita hitung dulu Frekuensinya Yang jawab Seperti ini ya Jadi untuk pertanyaan ke satu Yang jawab 0 ada berapa Kalau kita hitung manual 1 2 3 4 5 6 7 Ada 7 Kan capek seperti itu Maka kita gunakan fungsi count if Sama dengan count if Ini dia Kemudian kita block Sep Koma 0 Karena dia 0 Nah ada 7 Tinggal kita tarik Jadi di pertanyaan ke satu Ada 7 orang yang menjawab Salah Itu 0 Lanjut Count if Count if lagi Kita block lagi Kemudian Koma 1 Nah ini dia Tinggal kita tarik Dapat dia Jadi kalau di pertanyaan kedua Semua jawab benar Nah sekarang kita coba Membuat grafik ini Di UgiGraphic.com Kita balik lagi Ke label 1 Nah disini Hanya ada pilihan 2 pilihan jawaban Jadi Kita pindahkan dulu Salah benarnya Ini kita pindahkan Kemudian kita pindahkan disini Yang ini kita hapus dulu ya Ini kita hapus Delete Oke Label kedua Label kedua cuman ada P1 sama P3 Ingat kita Geser ke bawah dulu Ini Kita pindahkan P1 sama P3 Maka yang ini kita hapus Sisanya Itu untuk frekuensi Cuman ada Ini dia 3 pertanyaan Kita copy Kemudian kita pindahkan Oh maaf Bukan yang ini Tapi yang ini Maaf Jangan sampai salah ya Yang ini kita pindahkan Di bagian ini Nah Sisanya kita hapus Mulai dari sini kita hapus dulu Oke Delete Kemudian dari sini kita hapus Itu ya Kita hapus Delete Nah Sekarang kita tinggal lihat Grafiknya Pilih Cetak grafik Nah Berhasil kan Dari sini Yang merah Oh Ada 7 Di pertanyaan ke 1 Ada 7 yang menjawab salah 3 benar Di pertanyaan ke 2 Semuanya benar Teman-teman bisa pilih warnanya Seperti ini Atau seperti ini Oke teman-teman Demikianlah Tutorial dari saya Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton